Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhasil riset mahasiswa dan radio institut berbasis output riset internasional, riset artikel internasional. Sesi 6 pembahasan distribusi LOMAX kita lanjutkan lagi. Nah pada sesi kemarin kita sudah berbicara pemograman ya. Pemograman komputer di mana kita sampaikan waktu sesi kelima. Pemograman itulah inti roh dari riset artikel yang harus kita kuasai untuk sesi berikutnya. Nah kemarin kita ada tugas, kita minta kepada saudara Pak Jarmondi untuk mendesain suatu coding pemograman yang menyelesaikan masalah LOMAX distribution. Oke kepada saudara Pak Jarmondi, kita silakan untuk membuka presentasi tentang untuk menyelesaikan LOMAX. Silakan, silakan saudara Pak Jarmondi. Baik Pak. Sudah muncul Pak. Oke, oke Pak Jarmondi. Jawab Pak Jarmondi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, saya ingin akan menerangkan tugas yang telah Bapak berikan kemarin, yaitu mendesain coding pemograman untuk distribusi LOMAX. Coba buka apanya dulu, apanya tunggu tunggu sebentar Pak Jarmondi, riset artikelnya dulu. Riset artikelnya. Oh, riset artikelnya Pak. Buka dulu, stop share dulu, buka riset artikelnya. Kita mau lihat LOMAX ini yang mana. Baik Pak. Stop share dulu, buka riset artikel. Oke, buka apa? Share lagi riset artikel dulu. Kita mau lihat fungsi densitasnya seperti apa. Baik Pak. Kalau langsung-langsung nanti kita nak nampak. Share screen lagi Pak? Ya, share screen. Share screen, buka apa? Yang apa tadi? Yang riset artikelnya. Baik. Share screen lagi. Baik. 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 Oke, kenapa? Lanjut. Pak. Di sini, di riset artikel yang udah kita bahas bersama Pak Rado. Buka judulnya, buka judulnya, buka judulnya, Pak Pajar. Judulnya, Pak. Oke. Modified LOMAX Distribution Properties and Application. Oke, buka densitasnya yang tadi. Oh, udah terlewat, udah terlewat, udah terlewat, udah atas dia. Lagi, di atas. Ah, ini. Yang mana fungsi densitasnya yaitu Fx beta lambda sama dengan lambda beta. Dikali 1 ditambah beta X berpangkat negatif lambda plus 1. Yang mana X besar dari 0, beta besar dari 0, dan lambda besar dari 0. Baik, kita akan menggunakan program R untuk menyelesaikan persoalan fungsi densitas LOMAX tersebut. Oke, tutup dulu. Tutup dulu, buka lagi R. Sersir R lagi. Oke, buka lagi R tadi. Sersir lagi R. Oke, ini dia tadi ya. Oke, coba kamu jelaskan. Yang mana di sini kita membuat programnya. Ini merupakan, X ini merupakan data. Data yang kita miliki. Yaitu dari data pertama sampai berapa banyaknya sampai ke N lah. Datanya ini. Lanjut, kita programnya N sama dengan panjang X. Panjang X ini adalah panjang data ini semuanya. Terus, LL ini merupakan likelihood. Log likelihood, mohon maaf. Log likelihood. Yang mana fungsi parameter. Fungsi parameter jika parameter 1. Parameter 1 ini melambangkan. Kita akan memiliki 2 parameter. Yaitu parameter lambda dan beta. Ini parameter. Nah, ini siapa Pak Jarmodin? Ini per part. Ada per part. Per 1 tambah 1 ini. Apa maksudnya ini? Per 2 kali per 1 tambah X per 2 dibagi per 1 tambah 1. Saya rasa di riset artikel kita nggak ada lah per 1 tambah 1. Coba buka. Tutup dulu-dulu nih. Saya tutup dulu. Buka lagi riset artikel kita. Saya rasa bagi per 1 tambah 1 nggak ada. Coba buka riset artikel kita dulu. Bentar Pak. Ini salah Pak. Ah, itu. Iya, iya Pak. Nggak, coba dulu untuk memastikan kita. Buka dulu. Tutup dulu. Buka riset artikel. Oh, iya. Bentar Pak. Buka dulu. Kamu nih. Ah, ceroboh nih. Buka dulu. Saya sekali lihat tahu sesalahnya. Salah file, Pak. Salah file, Pak. Buka riset artikel. Riset artikel. Sersin. Sersin. Sersin artikel tadi. Buka. Sersin artikel kita. Nah, tuh. Mana tuh? Nggak ada tuh. Per pertama tuh nggak ada. Bapak, salah buka. Lupanya, Pak. Salah buka program, Pak. Ini kan. Nggak ada, kan? Itu nggak ada tuh. Oke. Tutup lagi. Buka yang benarnya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Tutup. Sersin. Buka yang benarnya. Saya buka yang benar dulu, Pak. Oke. Berarti ini harus... Ini masih program Bapak kemarin. Iya. Saya punya ngeret. Kok ada papar pertama saat tuh. Iya, salah, Pak. Maaf, salah, Pak. Kita itulah kunci jadi penyeliti itu ya. Jangan sampai salah. Hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati, Pak. Siap, Pak. Ini udah, Pak. Share screen lagi. Share screen. Nah, ya. Nah, coba ini. Nah, ini baru benar ini. Iya, Pak. Salah. Oke, coba dijelaskan. Lanjut. Baik, ini datanya. Data yang kita miliki. Semua data. Yang mana programnya itu... Ini N sama dengan panjang X. Ini merupakan panjang data yang kita miliki. Oke. Kemudian log likelihood-nya adalah fungsi parameter. Jika parameter 1, ini parameter 1-nya mewakilkan lambda, karena kita memiliki 2 parameter tadi, lambda dan beta. Oke. Part 1-nya mewakili lambda besar dari 0, dan part 2-nya beta besar dari 0. Oke, oke. Kemudian kita panggil rumusnya sesuai dengan yang di artikel tadi. Kita program di sini secara manual, ya, Pak. Karena nggak ada... Karena lomak ini belum terprogram di R. Iya, tidak ada bentuk baku di R. Jadi... Iya, Pak. Bentuk baku di R. Jadi, karena fungsi likelihood itu perkalian, maka log likelihood-nya adalah penjumlahan. Jadi, di sini sum. Sumlock. Sumlock dari part 1. Yang mana kita memiliki ini, Pak. Ini judulnya. Judul. Densitasnya. Persamaannya tadi, Pak. Ya, itu sama tadi. Fungsidensitasnya, Pak. Oke, oke, oke. Lambda dikali beta. Jadi, part 1 dikali part 2. Oke. Dikali 1 ditambah beta X. 1 ditambah part 2. Part 2 beta. Ini X. Ya. Terus, diberpangkat dengan negatif lambda plus 1. Berpangkat dengan negatif part 1 plus 1. Oke. Yang FGLI itu dihapus dulu. Yang FGLI itu paling bawah itu. Yang di bawah. Yang ini, Pak. Ya, itu nggak perlu nanti itu untuk membuktikan itu nanti. Itu nanti itu ada. Mantap, mantap, mantap. Siap, Pak. Sudah. Jalankan. Kita coba jalankan datanya. Kita sampai sini. Kita run. Buka Windows. Air console. Ya. Datanya apa jalan, Pak? Oke, mantap. Jelas, jelas, jalan. Oke. Terus. Kita coba. Jalankan Optin. Jalankan Optin. Optin ini. QL ini quartil. Lomax. Iya, Pak. Oke. Quartil Lomax. Optin ini bahasa dari R untuk menggunakan iterasi Newton-Raphson. Oke. Dengan nilai awal. Dengan nilai awal. Ini lambdanya. Parameter lambdanya. Ini parameter betanya. Dan ini LL ini log likelihood. Oke. Lanjut. Jalankan QL. Kita coba. Kita panggil. Oke, QL. Kita jalankan. Oke. Konsol. Dan Optinnya berjalan, Pak. Kita coba. Panggil QL. Panggil datanya. QL. Enter. Datanya keluar. Dan ini hasil lambdanya. Ini nilai betanya. Oke, mantap. Jadi, saya kemarin. Ini lambdanya. Ini beta. Oke. Oke, cocok. Mantap. Oke. Sedasa apa yang dilakukan oleh saudara Padil. Sangat baik sekali. Saya rasa apa yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa. Ada kepemahaman terhadap. Hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Anda sudah paham. Saya lihat. Apa yang dilakukan. Saya rasa ke depan. kita sudah bisa melanjutkan pembahasan membuktikan mana yang terbaik. Nah, ini paling penting ini juga. Estimasi parameter selesai. Saya rasa yang paling penting ini, kuncinya ini. Paham programnya. Apa tujuannya adalah untuk mendapatkan parameter. Nah, ke depan kita akan mencoba menggunakan pemograman ini untuk mencari yang terbaik. Dengan menggunakan dua kaedah atau dua metoda. Yang pertama kita nanti akan menggunakan metoda pemograman. Yang kita memetoda grafik. Yang kita sebut dengan density-density plot dan kumulatif-kumulatif plot. Density-density plot tergantung kepada apa yang Padil buat sekarang. Tetapi kalau kumulatif-kumulatif plot tergantung pada F besar. Jadi kan di riset artikel tadi. Coba buka riset artikel dulu. Tutupnya dulu. Tutup dulu. Buka riset artikel. Buka lagi riset artikel tadi. Nah, di situ Padil lihat ada F besar, ada F kecil ya. Yang F besar kan lambda kali beta, tambah satu kali kali, tambah satu beta X, berpangkat min lambda tambah satu, itu F kecil. Nah, itu fungsi densitas namanya. Itu nanti akan kita gunakan menggambar density-density plot. Yang kedua, kumulatif-kumulatif plot tergantung pada F besar. Nah, F besar yang di atasnya. Yang di atasnya, di atasnya. Nah, itu dia. Itu F besarnya. Itu adalah namanya kumulatif function. Atau kadang-kadang orang nyebut kumulatif distribution function. Atau kumulatif distribution function. Atau distribusi function saja. Jadi, dua hal itu akan kita gunakan nanti untuk menggambarkan kumulatif-kumulatif plot dan density-density plot. Nah, bagaimana ceritanya? Tunggu tanggal lewatnya besok. Oke? Kalau cepat-cepat kali nanti cepat pula. Dipermahir saja dulu. Kita masih lama, kita masih libur. Target kita adalah nanti pas masuk kuliah, kita sudah siap proposal. Oke? Jadi, minggu pertama atau minggu ke-minggu kedua atau minggu pertama masuk kuliah, kita sudah bisa siap proposal kita. Jadi, jangan risau. Karena ini sudah jadi modal sama saudara. Teori sudah. Coding sudah. Tinggal lagi kita kemas codingnya bagaimana menyampaikan nanti yang baik. Nanti itu kamu masih kasar. Yang kamu sampaikan itu masih kasar. Belum halusnya lagi. Nanti kita perhalus bagaimana membuat gambar yang baik, mengambil model yang baik. Nanti itu akan terasa baru enaknya belajar statistik ini. Oke, Pak Jarmodil, saya rasa sukses ya. Kamu sudah bisa untuk menjalankan ini. Tidak sia-sia pertemuan kita dari awal sampai pertemuan. Sesi ke-6 ini. Sayang video kita yang untuk yang kamu membuat manual tidak bisa kita share. Karena gambarnya masih besar. Jadi, kalau memang sudah bisa, nanti kita usahakan. Nanti kita share untuk sesi ke berikutnya. Oke, Pak Jarmodil ya. Terus belajar. Semangat terus. Lihat-lihat model yang ada. Saya rasa cukuplah pertemuan kita sekarang. Sudah mau nge-share juga. Karena tidak perlu lama-lama. Kalau sudah bisa, apa lama-lama? Apa mau kita bicara? Kalau malam bagus, kita selesai sholat. Kita buat tertunggu sesi yang lain. Bila penting itu Anda menguasainya. Jadi, saya rasa... Sobshare dulu. Di apa? Sobshare. Sobshare. Oke. Saya rasa cukup apa yang kita sampaikan. Kajian ini. Siapa di rumah? Si Lubis? Si Iqbal di rumah nggak? Siapa, Pak? Iqbal, Iqbal. Si Iqbal nggak ada, Pak. Nggak ada nampak dari kemarin. Itu dua, Pak. Mana dia. Kalau udah dapat ilmu, baru sedikit dapat ilmu, udah ngilang. Nggak apa, Iqbal. Ngilang dia, Pak. Nggak tangguh dia. Baru sedikit ilmu, udah hilang dia. Nanti kalau jumpa Iqbal, sampaikan lagi nanti. Kita jumpa Iqbal. Nanti romongan Iqbal. Senen lagi jumpa. Nanti senen. Kamu juga, Ramu kamu senen juga. Karena saya hari Jumat. Mau ke Pak Kumbu dulu. Gantar anak masuk kondok. Jadi kita jumpa senen lagi. Nanti senen dan seterusnya. Oke, Pak. Dari-dari. Sekali lagi. Sukses. Anda udah memahami. Terus pertahankan. Terus dipelajari teori-teori dasar. Karena masih banyak lagi tuh. Gamma, segala macam. Dasarnya. Hitungan-hitungan. Lekli hood. Lekli hood. Udah kemarin. Diperlancar lagi. Menghasilkan matrik Hesian. Bagaimana? Neutorepsons secara manual. Oke, Pak. Cukup. Kita jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Segera-segera cukuplah. Kita berhenti dulu untuk Ari Sendani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Sosalam.